Intro Intro Unit Jatan Raspol Restarakan berhasil mengamankan dua orang pelaku Judi Togel yang meresahkan warga. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Kedua pelaku Judi Togel ini hanya bisa tertunduk saat ditangkap aparat. Mereka tertangkap tangan saat sedang menerima pesanan Togel. Ada pun barang bukti yang diamankan, yakni uang tunai, handphone, kartu ATM, stroke ATM, laptop, toples mikah, tas, penggaris, pulpen, dan kertas putih yang digunakan sebagai tempat menulis angka Togel. Kedua pelaku diamankan di lokasi yang berbeda. Untuk mengelabui petugas, kegiatan Judi Togel dilakukan dengan modus membuka warung kopi. Pelanggan yang datang lalu memesan nomor Togel dengan membayar sejumlah uang. Keduanya kini mendekam di rumah tahanan Polres Tarakan sambil menunggu proses hukum lanjutan. Kami dari Satreskrim Polres Tarakan, terutama khususnya untuk unit Jatandras Polres Tarakan, telah mengamankan dua orang yang mana kami duga ini melakukan tingkat pidana perjudian di dua tempat yang berbeda. Ini sebenarnya kami juga menjadi atensi, kenapa? Karena belakangan hari ini sedang lagi marak-maraknya masalah perjudian yang begitu marak ditarakan. Jadi kami sangat mengatensi betul permasalahan Judi ini. Jadi meninapkan Judi hal tersebut, kami dari Satreskrim bergerak cepat untuk mencari tahu melalui penyelidikan dan kami mendapatkan memang ada di beberapa tempat. Dan kami mengamankan di tanggal 27 Agustus sekitar pukul 17. Kami mengamankan satu orang di Jalan Seroja 2, RT 20, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan. Yang mana dengan barang bukti yaitu uang tunai sebesar Rp197, kemudian satu unit HP merek Infinix warna abu-abu, dua lembar struk ATM mandiri, 14 kertas rekapan, satu ATM mandiri. Yang mana untuk kronologisnya yang bersangkutan ini menjual di daerah tersebut kepada orang-orang yang memang sudah sering datang ke sana. Kedua pelaku terancam pasal 303 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kota Tarakan, Siti Hardian, Kaltara TV